waww gua lebih mirip onyot daripada kodok ya hahaha mending beli dari hat susikiran daripada Toyota Kalya hmmm check this out halo guys selamat datang di channel informasi selamat datang di channel informasi kayak youtuber yang itu ya yoi enggak 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 ulangi ya halo guys welcome back to channel informasi baik lagi sama gua mahtum sekarang gua lagi ada di Daihatsu Armada Autotara di Jalan Raya MH Tamrin Cikokol Kota Tangerang nih mobil disiapin sama Om Firman gua nyebutnya Om Mamen sih CS gua tuh dia bos disini anyway tadi gua bilang mendingan beli sigra aja daripada Kalya kok bisa? bisa ini alasannya nih tapi gua pengen tau dulu harga dan promonya kita panggil ini Om Firman mana ya yoi gua validasi dulu ya bukan sales biasa ya pasti pasti jadi disini supervisor nih guys jadi bosnya nih makanya enak nih gua nanya-nanya langsung aja harganya berapa Om? nah untuk harganya sendiri ya kebetulan kita saat ini lagi ada promo murah Om apa tuh? promo murahnya untuk DP bisa dimulai dari 3 juta wow harga OTR nya berapa? harga OTR yang ini tipe R ya? tipe R tipe R itu harga OTR 170an untuk OTR Tangerang dan Bekasi 170an aja itu berarti udah masuk kategori tipe tertinggi kan ya? betul nah kalo diskon? kalo diskonnya yang pasti diskon dari kita itu gede banget kalo misalkan mau dihitung-hitung sama dealer lain kalo ada DP murah sama angsuran murah itu gimmick ya tapi kalo lu beli disini pasti lebih murah Om dijamin? dijamin murah boleh di cek nanti tapi emang di dia agak beda nih karena mungkin langsung ke bosnya ya jadi lebih hitungan tuh lebih fleksibel gitu nah betul nah kalo diskon ini segede itu kalo dibandingin sama kompetitornya ini lebih gede juga? lebih gede juga oke oke udah diskon yang lain ada juga gak yang lagi bagus bulan ini? oh yang lagi bagus bulan ini kebetulan kita ada Aila juga Aila? Aila DP nya sama mulai dari 3 juta juga oke terus Terios mulai dari 6 juta 6 juta? 6 juta dapet Terios pak kalo kayak Senia dan lain-lain gimana? Senia mulai dari 9 jutaan oh terus untuk yang yang untuk usaha bisa juga pake Grand Next Pickup oh iya itu DP nya dibawah 10 juta untuk yang data-data miring kayak misalkan kan sekarang banyak kita maklum ya yang datanya mulai dari apa sih? kol 5 WO itu bisa kita bantu WO? WO bisa WO itu udah lebih-lebih dari kol 5 ya? betul sampai mobil ditarik kan? sampai mobil ditarik itu masih bisa diurusin? betul pernah ada case kayak gitu gak? pasti ada bulan lalu kebetulan kebetulan gue ada customer pribadi itu customer nya pernah ada WO di leasing ya itulah sensor ya di leasing itulah pokoknya dia pernah ditarik kebetulan waktu itu ngambil mobil sama gue juga nah dia kemarin ada kebutuhan lagi mau ngambil Sigra gue proses Alhamdulillah bisa dikirim nah nanti orangnya gue suruh komen di bawah nah buat temen-temen tuh customer nya Om Firman boleh komentar di video ini nih nanti kita pin ya nah pasti nah om kalo promo kredit lainnya gimana tuh? kalo untuk promo kredit lainnya kita bisa terima untuk leasing sariah kita bisa oh sariah mau ya? sariah kita bisa sekarang soalnya banyak sales yang udah gak mau katanya ribet oh gitu kita bisa kok gak ngaruh walaupun bunganya lalu banget terus juga banyak sales yang nolak untuk proses KKB oh BCA? BCA oh iya sih kita bisa juga yang gak tanya kalo kata sales tuh pahit-pahit gimana sih? maksudnya pahit? ada tawan atau gimana? pahit-pahit jadi sebenernya kalo pake KKB gitu ya itu sales itu sama seperti jualan cash oh benefitnya dia gak dapet abang makanya males ngurusin males ngurusin gitu tapi gak semua sales begitu ada beberapa sales yang tetep ngurusin khususnya sales-sales di tim gue oh iya itu mau ngebantu semua lu dan anak buah lu lah ya pasti apalagi om? kalo untuk tenor kredit kita bisa sampe 6 tahun bisa 8 tahun bisa itu flat ya? flat nah kalo ada yang minta biasanya nih ya kalo yang punya DP ya mungkin 20-25% pengen dapet red button bisa ya? bisa banget bisa banget yang penting gini ya ketika temen-temen pengen diluar konteks dari promo ini itu bisa langsung WA gue aja disini minta hitungan mau minta berapa hitungannya punya budget berapa atau mau sekalian tukar tambah pun bisa oh trade in trade in nah kalo misalkan mau adu hitungan boleh misalkan udah dapet hitungan berapa bisa langsung WA ke gue dapet berapa nanti gue jamin hitungan dari gue itu lebih murah dijamin dijamin nih yang ngomong langsung bossnya nih jadi bukan omong-omong ya? bukan ini test drive nya ada? test drive nya ada kalo mau test drive untuk unit Sigra Aila konfirmasi aja dulu oke nanti dateng ke showroom kita siapin om oke jadi apapun unitnya apapun unitnya yang penting konfirmasi ya jangan dadakan lu bisa nyamperin ke customer gak sih? boleh bisa banget oh gak harus dateng ke sini gak? gak harus jadi mau di test drive di rumah boleh jangankan test drive ya om customer mau servis di rumah pun kita ada servis mobil di rumah? servis mobil di rumah ada kita ada mobil servisnya nah ini kabar baik ya jadi kalo udah beli sama om firma nih kalo nanti malas kesini bisa minta tolong gak? bisa minta tolong nanti servisnya bisa di rumah gitu ya? bisa om oke lah servis warantinya gimana om? servis warantinya dia free service oke garansi mesin kayak biasa sampai 100 ribu kilometer free service nya dari service sebulan pertama sampai service ke 50 ribu kilometer sampai berapa tahun? 3 tahun kurang lebih oh iya selain free service free service om dealer kita ini udah dibilang bisa dibilang lengkap ada bengkel resmi dan juga kita ada body repair om oh ada body repair juga? ada body repair jadi ibaratnya kayak showroom-showroom atau dealer grade A ya? bener jadi gak semua dealer deh Hatsu itu punya body repair kalo beli sama om firma nih selain yang tadi disebutin diskon dan lain-lain dapet bonus apalagi om? untuk 7 orang karena kita sukanya ganjil nih jadi harusnya 7 7 pembeli pertama nanti dapet e-money om e-money 500 ribu itu langsung tuh? langsung tanpa motong diskon? tanpa motong diskon cash credit kita kasih 500 ribu kalo ada yang request tertentu mungkin pengen om amen pengen tambahin ini 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 bisa gak sih? kalo ada request itu bisa dibicarakan intinya semua bisa dibicarakan di awal ya? betul om, kalo ada yang mau liat katalog digitalnya? bisa cek di dayatsu tanggerang official kalo mau liat track record penjualan tim gua gimana bisa cek disitu langsung om oh iya iya itu biar temen-temen bisa lebih lebih yakin ya? biar valid ya biar valid ada lagi yang mau disampaikan om? buat temen-temen yang belum punya mobil gua duain semoga cepat punya mobil amin buat yang mau tanya-tanya WA gua disini mau konsultasi gratis mau cek slik segala macem japri aja jangan malu-malu jangan malu-malu tanya-tanya gratis pokoknya kepuasan merajalela kalo kata temen gua dulu tuh oke deh terimakasih banyak omongan siap pak magna itu pokoknya ada telepon dari temen-temen kita lanjut review mobilnya guys yuk tuh kan setelah gua tanya akhirnya kita jadi lebih terang menerang berarti bener nih mendingan beli sigra daripada kalian diliat dari mana? dari harga dong yuk sebenernya kalo ngomongin line up antara Daihatsu dan Toyota yaitu kakak beradik ya kakak beradik satu pabrik dan Kalia juga dirakit sama di Daihatsu wow beda merek doang sebenernya mah beda logonya aja gitu tapi emang Daihatsu pasti lebih murah daripada Kalia dan menariknya nih kalo di Daihatsu pilihan harganya banyak kenapa begitu? karena pilihan tipenya banyak segmen untuk sigra itu ada tipe D tipe M tipe R R deluxe lah banyak pokoknya yang paling renah itu tipe D ya men? ya harganya bahkan di bawah 140 juta 130 jutaan something lah yoi belum dipotong cashback bayangin hal kayak begitu untuk mobil sigra yang artinya bisa untuk bawa keluarga 7 orang penumpang ya? bisa anyway gua mau itu dulu men disclaimer dulu ya jadi seperti biasa kita pasti udah tanya-tanya nih observasi dulu ke temen-temen yang pembeli sigra banyak banget kenapa bisa sebanyak itu? karena memang faktanya tahun kemarin aja dia jadi penjualan tertinggi ketiga ya? ketiga pertama itu Zenik Zenik kedua Brio Brio ketiga dia yoi di bawah ini berwarna fansa yoi gak tau kalian nomor berapa jadi yang pakai ini emang banyak banget kita tanya-tanya tuh kenapa memilih sigra daripada Kalia? dan ada beberapa alasan yang nanti akan kita sebutin salah satunya tadi itu harganya pilihan harganya banyak jadi bener-bener bisa menyesuaikan kondisi keuangan temen-temen jadi gambarnya gini lah kalau kalau sigra itu nih yang murah ada ada yang lebih murah ada ada yang murah banget ada 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 pokoknya mah banyak pilihannya nanti detailnya kayak gimana bahkan hitungannya bisa di bawah itu lagi nanti tanya aja sama Om Firman lah nanti lu kontak-kontak aja langsung aja nih salah satu selain yang harga ya kenapa mereka mempertimbangkan untuk lebih baik beli sigra aja daripada Kalia karena dianggap secara desain ya masih sama aja ya Men satu ibu iya satu ibu memang iya beda tipis-tipis mungkin anak pertama tel alatnya disini iya yang kedua disini iya yang ketiga kira-kira gimana Men di bawah kaki-kaki iya oh iya tapi gak kelihatan ya maksudnya secara desain ya kesamaannya lebih banyak daripada perbedaannya betul gitu jadi dianggap masih sama-sama keren aja modelnya dia kan compact gitu ya engine hood juga ditetap dibikin muscular tuh tipis-tipis gerinya tapi bagian atas ini dibikin black glossy gitu bagian bawahnya baru dibikin doff gitu ya hitamnya emblem sigra nih S ini S bukan sih? iya iya ini adalah emblem untuk mobil LCGC ya iya iya karena mobil ini masuk kategori LCGC low cost green car artinya low itu rendah ya cost itu biaya biar rendah green car berarti mobilnya warna hijau ini putih ini gak termasuk gak termasuk pokoknya gitu lah jadi mobil irit yang disubsidi oleh pemerintah makanya bisa harga harganya bisa serendah itu dan diantara LCGC-LCGC ini salah satu yang paling rendah sebenarnya harganya ke bagian perlampuan LED multi reflektor seamless modelnya tuh lampunya di bagian bawah ada fog lampnya lengkap ada housingnya juga dibikin glossy gitu ya di bagian bawah gak ada under guard tapi overall sebagian besar untuk bagian grille itu dibagi dua layer gitu nah ini kembali lagi ke masalah selera karena kalau desain ya pasti ngomongin selera bisa berbeda-beda anyway yang kita lagi review ini tipe yang R ya tapi bukan R tertinggi R tertinggi namanya R Deluxe ini yang R biasa ini harganya 160an tapi kalau teman-teman butuh yang budget-budgetnya lebih rendah lagi ada tuh tipe D atau M lah saran gua sih itu ya oke lanjut men ke bagian kaki-kaki men kaki-kakinya ukurannya 175x65 ringnya ring 14 cukup lah karena kan mobilnya juga gak terlalu gede-gede banget ring 14 menurut gua cukup gitar radial dan finishing dari velgnya juga tutun polish machining gitu pengerema juga sudah pakai cakram jadi sudah proper ke bagian atas spionnya di blackout dong ada lampu sennya lengkap bahkan sudah electric retractable bisa gak usah di gitu udah automatic gak automatic ya? elektrik kalau di DH2 kelengkapan begini mah udah gak usah ditanya pasti dilengkapin talang air udah lengkap handle pintu model tarik warna bodi lalu ke bagian belakang pengereman tromol tapi overall gua sebenernya gak usah terlalu jelasin banyak-banyak karena teman-teman pasti udah tahu Sigra di jalanan banyak banget di bagian belakang ya standar lah sama bahkan kalau dibandingin di bagian belakang antara Sigra sama Kalia beda di logo aja ya yoi kisahnya sama aja sebenernya kamera parkir ada di sini ada krum-kruman gede emblem DH2 lampu belakangnya yang nyala bagian sini aja ini cuma sebagai mata kucing aja ya reflektor tapi banyak sih reflektor ini yang ditambahin lampu di dalamnya gitu biar lebih nyala terus atas sudah pakai shock fin nah ini kelebihan di DH2 nih selalu ada tambahan gini-gininya nih men aksesoris-aksesoris gini nih selain talang air terus emblem Sigra Air Astra DH2 ada sensor parkir lengkap mobil harga segitu dengan apa yang kita dapat sangat worth it lah nah sekarang kita lihat mesinnya men ini konteksnya masih di compare sama Kalia berarti ya yoi tapi kata orang-orang mendingan beri Sigra aja karena lebih murah tapi biarpun murah sudah lengkap di ini udah cat dasar terus ada peredam juga mesinnya pakai 1200cc 4 silinder penggerak depan terus kalau ngomongin output sama aja sepertinya seperti yang didapat di mobil Kalia karena ini mah pelak-pelak sama ya sama bahkan kalau teman-teman buka kapnya Kalia banyak logo DH2 di dalamnya wah karena sama aja lah gitu udah sih kalau mesin kita gak bisa bahas banyak intinya mobil ini emang dibeli untuk irit ya irit-iritan efisiensi yang dikejar itu sebenarnya selain fungsi ya karena kan kalau irit buat yang punya kan nilai ekonomisnya lebih tinggi kalau DH2 juga spare partnya murah sebenarnya Kalia juga sama ya sama udah sama aja sebenernya tapi kan harga dasarnya tadi ini bisa lebih murah men makanya kenapa orang bilang mendingan beli Sigra aja gitu aduh hari ini Tangerang lagi panas banget ya panas Bang tolong gantian saya disitu boleh kalau mau buat teman-teman yang mau kameramen nge-review komentar kalau komentar penasaran gak lu kalau dia nge-review gimana? enggak Bang maksudnya gua yang situ kameranya lu di luar main selfie iya maksudnya oke guys kita udah di interior masih dalam konteks mending beli Sigra daripada Kalia karena dengan harga lebih murah kita dapat ternyata sama aja oke minusnya di bagian dalam yang gua lihat sekilas lah steering switch aja sih pencetan di sini men yoi di Kalia ada ya? ada selebihnya sama tapi dengan selesai harga belum lagi promonya karena gua sih gak tau ya karena kan gua bukan orang dari daya Hatsu tapi yang gua tau sih yang gua denger-dengar kayaknya secara cashback juga kayaknya gedean ini ya yoi jelas selain harganya lebih murah cashbacknya lebih gede berarti kan benefit secara keuangan yang teman-teman dapat lebih banyak ya yoi kalo cuma ditebus sama steering switch kayaknya apa ya buat apa ya gua ini perspektif dari para pembeli Sigra tapi kan balik lagi ke teman-teman mendingan beli yang mana ya bebas-bebas aja gua gak ngarahin ke mana-mana tapi kalo teman-teman penasaran ini bisa senet apa better tanya Om Firman deh beneran dia jago banget ngitungnya dan setiap pengadu hitungan sama dia dia selalu menang gua juga bingung caranya gimana tapi ya itulah yang penting dia bilang jualan aja gitu gak salah untung gak untung yang penting semua happy gitu gokil kesannya di bagian dalam semuanya dibikin hitam bahkan sampe ke bagian atas jadi kesan sportinya dapet ya kalo untuk jog ya standart lah baik di Sigra apapun kalian konsepnya begini ada armrest nih yang bisa dilipet kenapa dia bisa diginiin karena biasanya anak kecil ada yang duduk disini men yoi antara ayah ibu ibu wow istri kedua enggak ini anak disini gitu ini bener-bener bisa dilewatin juga modelnya kayak walkthrough cabin tapi gak bisa ke belakang disini samping-samping aja jadi kalo pindah gampang karena personally nya ada di bagian atas itu yang bikin pas dan ketika ini baru pertama kali muncul ini cukup menyita perhatian sih dengan penempatan-penempatannya menurut gua bagus sih bikin mobil jadi gak terlalu sempit ya karena kalo ada pembatas disini kesannya sempit udah mobilnya kecil kebanyakan pembatas ya kayak itu rasanya jadi sumpak gitu kalo ini rasanya kayak ya lega-lega aja walaupun mobilnya kecil tapi ini kan mobil 3 baris 7 orang per depan nanti kita coba di belakang kayak gimana tapi setidaknya di bagian depan ya apa yang kita dapat kalo dibandingin sama Kalya ya masih mirip-mirip ya gitu personal yang AC terus ada head unit juga spinometer sama untuk pengaturan spion disini juga sudah elektrik kelipatan juga sudah elektrik lampu terus ini wiper sama aja ini ada box kayaknya temen-temen pasti udah familiar banget sama mobil ini biarpun gak punya tapi pasti pernah naik ayo pasti pernah naik biarpun gak punya pasti pernah naik grab car ya nah ini guys itu jadi satu indikator tuh kenapa mobil ini banyak banget dipakai sama grab car bukan cuma karena murah tapi berarti karena durability nya bagus betul daya tahannya yang kedua bahan bakarnya efisien lebih irit perawatannya perawatannya murah karena spare part nya juga murah dan bekelnya juga banyak jadi gak worry bahkan mau dimanapun kayaknya yang bisa ngebenerin mobil ini banyak opsinya lebih banyak makanya kenapa mobil ini dipakai secara massal gitu umum pertimbangannya itu sebenernya itu malah bisa jadi ini ya tambahan-tambahan informasi ya men yogi kadang kita gak sadar aja gitu guys lalu poin berikutnya kenapa mending beli sigra daripada Kalya karena rasa berkendaranya driving experience nya sarwawai tidak ada perbedaan betul gede nya sama betul apa namanya radius putar nya juga sama kaki-kakinya sama transmisi nya kecepatan nya karena mesin nya juga sama nah apa bedanya tidak tidak ada gitu makanya wajar kalau para pembeli sigra bilang ya gue mendingan beli sigra aja daripada Kalya gitu toh harga juga lebih murah dan stas nya dianggap sama aja mungkin yang beda paling ya brand aja sih ya betul brand image itu aja sih tapi secara fungsi dan lain-lain itu sama nah sekarang kita cek di versi nya apakah benar-benar sama dan fleksibilitas nya yuk ini gue lipat aja men biar lu lebih gampang nanti udah nah nanti lu kalau gua ke baris ke 3 lu gampang ini bisa dinaikin ini nanti 3 orang penumpang bisa masuk dewasa ya pasti udah tau juga ya masih pernah nyobain ya AC disini R apa sirkulator ya sirkulator manual bagian belakang hitam semua ya sudah lah di bagian bawah juga tunneling nya kecil ada sih nongol sedikit banget tapi kecil jadi nggak nggak ganggu lah intinya gitu nah sekarang kita cobain baris ke 3 ya karena mobil ini keretanya kecil pakasat speed itu gua atur dulu ini masih bisa dimajuin ini posisi gua kenara tadi ya gua atur segini ya sedang ya sedang headroom legroom masih oke sekarang kita pindah ke bagian belakang men apa namanya kameranya jangan diparelimin alah diparelimin apa ya dimatiin mati ya one touch tumble guys up gua masuk ke bagian dalam gua tutup dulu biar nggak backlight gua naikin ini gua agak rebahin lagi segini tadi ya tuh ini posisinya si penumpang baris kedua masih bisa maju ya bisa tapi tadi nggak gua majuin gua bikin pas aja gitu maksudnya masih ada legaan ini pun udah bersandarnya udah cukup lah segini gua tinggi gua 165 cm di bagian belakang gua sedang gua yang mentok sih tuh liat mentok tapi ini masih bisa maju ya bisa headroom gua masih ada jadi maksudnya di belakang kalaupun kalaupun di belakang diisi untuk orang dewasa 2 orang tinggi-tinggi se-level orang Indonesia minimalis kayak gua lah itu masih masuk men masuk gitu jadi apakah mobil ini secara akomodasi sama seperti kalian jelas sama persis luasnya pun sama mobil ini nggak bisa dibilang lega sih tapi masih masuk orang dewasa walaupun ya gitu tinggal koordinasi aja lah sama pendumpang baris kedua biar dapat posisi yang tujuh orang tujuh orang itu bisa sama-sama dapat posisi yang enak selain bawa orang mobil ini juga harus bisa bawa barang makanya ada bagasinya tuh ini bonus-bonus yang didapet nih kayaknya kalau beli mobil baru men ada tas-tas gitu ada toolkit plat nomor bahkan ada tempatnya ya bagus tuh Daihatsu kelebihannya itu banyak perintilan-perintilannya di luar bonus yang dari Celeste ya dan kelebihan Daihatsu sekali lagi nah ini ada kargonet gua curiga kargonet ini bahkan yang nyiptain Daihatsu dulunya ya semua mobil Daihatsu ada di merk lain di Toyota juga ada tapi nambah biasanya ya yang nambah kalau Daihatsu udah pasti dapet bagasinya bisa dibilang cukup aja sih nggak bisa dibilang gede juga tapi galon mah masih masuk dan ini bisa dilipat juga guys kayak langkah mana men lipatannya men pokoknya nah ini nah nah gitu ini masih bisa ditarik kalau ini 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 masih bisa dibediriin intinya mah ini ini adalah mobil keluarga 7 orang penumpang dengan mesin yang sangat-sangat irit tapi punya fungsi yang semaksimal itu dengan harga yang se-minimalis itu yang penasaran langsung aja kontak Om Firman nomornya ada di deskripsi tanya dulu aja gratis yang belum subscribe boleh bantu subscribe tekan tombol lonceng di like di komen sepanjang-panjangnya yang mau endorse boleh nomor gua ada di deskripsi all product kalau merek silahkan aja yang belum follow akun mesos kita IG tiktok di sini ya men ya follow komentar nggak apa-apa di harddick aja tuh yang nonton tuh gua thank you for watch ya tetap semangat beli mobil yuk